Wuhuuu Waduh sampe saking ngefans nya gitu ya Lightstick Ini adalah lightstick yang dibawanya nama Cindy Nuna Selamat pagi Cindy Selamat pagi Mbak Atau mungkin nama aslinya adalah Orchidia Cindy Tapi orang mengelola dia dengan nama Cindy Nuna Cindy kamu ini sensasional banget loh Terutama bagi para XOL gitu Orang semua XOL pasti udah tau yang namanya Cindy Nuna Jadi kamu tuh awal bisa suka banget Sama XOL Jadi sebelumnya saya gak terlalu suka kpop Kemudian waktu di kos-kosan Saya lagi nunggu Wisuda Anak kos nih Dulu lagi nunggu Wisuda nih Terus tiba-tiba satu kos itu kebetulan suka kpop Terus nularin gitu Coba-coba liat-liat ke EXO dong Siapa tau tertarik Terus tadinya kayak ah apaan sih gak suka Terus selama-lama mulai nonton dan akhirnya ikutan suka Dan akhirnya sukanya sama EXO Iya suka EXO Apa yang bikin kamu suka sampe senantik gitu loh Saya EXO lagunya bagus Iya Kemudian waktu saya masuk di fandomnya EXO itu EXO lagi booming-boomingnya di Korea Dan emang EXO itu Historinya buat apa Memecahin rekor-rekor tuh banyak Kayak album pertamanya dia Dia laku satu juta Satu juta keping itu Memecah rekor selama 12 tahun di Korea itu gak ada Jadi EXO itu memecah rekor gitu loh Jadi EXO ya karena punya story tersendiri gitu ya Terus akhirnya kepo 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 dan Apa namanya emang suka dapet award gitu sering dapet penghargaan Tapi apa yang bikin kamu sampai rela untuk nonton fan meeting kayak begitu Ya pasti yang namanya Kalau orang suka kadang ya udah cukup nonton Kalau gak dengerin musiknya udah selesai Tapi kamu sampai rela dateng total berapa? Apa? Semua yang kamu dateng ketemu sama Memecah Konser Fan meeting juga termasuk? Fansign Jadi saya ada album yang ditandatangani sama Memecah Coba-coba kasih lihat Coba kasih lihat yang mana Jadi saya pernah dateng ke fansign itu Berapa ya? 9 kali Jadi ketemu sama Memecah Fansign nya 9 kali Kalau konsernya? Mungkin sekitar 20 atau 30 20, 30 Terus ada lagi yang lainnya? Total aja semua? Per member beda sih acaranya Jadi mungkin Per member beda acaranya? Iya Saya sukanya sama member yang paling muda Oke Ini mungkin bagi para baru yang mau jadi Kpop Atau baru mau jadi XOL Mungkin bisa dijelasin Ini siapa gitu? Oh ini Sehun Ini member termuda Jadi waktu saya Ini kawas yang kamu pakai juga Sehun ya? Iya Sehun Ini official t-shirt nya ya? Iya official jersey Oke I see Luar biasa Jadi tanda 50 kali lebih lah kalau semuanya gitu ya? Iya 40 atau 50 Saya gak pernah menghitung tapi sekitar itu Kalau misalnya nonton Kamu nonton sendiri atau gabung sama XOL yang lain? Bareng sama temen-temen dari Indo Karena banyak banget juga yang suka sama satu hobi sama saya Buat nonton konser di luar negeri Eh aku nih yang penasaran ini loh mes Kenapa? Sebetulnya kan di Indonesia tuh banyak banget fans Kpop Dan aku tuh juga pengen mengerti gitu Karena aku suka produk Korea Selatan lebih utamanya ke film Karena emang film-filmnya bisa drama bisa thriller tapi film lepas gitu Karena emang kualitas directingnya gila banget Kualitas gambarnya gila banget Nah aku tuh pengen menyelami pikiran kalian Iya Aku tuh pengen menyelami pikiran kalian Ketika seorang fans Kpop itu bisa cinta luar biasa Bisa fanatik banget itu apa sih? Apa ya? Apa yang dirasakan seorang fans Kpop? Sebenernya bukan karena ganteng ya Tapi kita juga suka lagunya Kemudian biasanya kalo sudah suka Kpop itu Masuk ke dalam fandomnya Atau kayak biasanya satu idol ada nama fan club official sendiri gitu Terus kalo udah masuk ke fandomnya kita pasti punya banyak temen Lebih seru aja Lebih seru ngefangirling bareng cerita-cerita Atau nonton konser bareng itu yang bikin lebih serunya itu disitu I see Berarti tetep awalnya Awalnya tetep ketertarikan secara Suka ngeliat dulu visual dulu Setelah kamu masuk lagunya Masuk lagi justru persahabatan di dalamnya gitu ya Jadi kayak snowballing Cintanya tuh makin gede gitu Iya Kayak merasa second family gitu loh Sama lah kayak orang Kayak ibarannya orang suka bola Masuk ke fan clubnya Jadi merasa apa ya namanya Memiliki Merasa deket banget Merasa kita jadi warga situ juga gitu ya Nah tapi di antara semua konsernya 40-50 kali lebih itu Yang paling jauh negaranya dimana? Salah satunya ke Korea Jepang atau Korea Jadi total berapa negara sih? Biasanya EXO tuh konsernya tour Asia Jadi Asia Tenggara, Korea, Jepang, Cina, Thailand Dubai kan kemarin Dubai itu kemarin sebenernya EXO diundang di Dubai Karena lagunya diputar di Dubai Fountain Ya betul Saya juga datang sana Datang juga kesana? Ya datang Waduh luar biasa Mana yang paling berkesan menurut kamu diantara semua penampilan mereka Atau konser yang pernah kamu saksikan Yang paling Apa namanya Emosional buat kamu? Di Korea sih Karena di Korea fansnya kan tau bahasanya Tau lagunya Jadi setiap member nyanyi juga lebih rame Semuanya ikut nyanyi gitu Ada gak konser yang kamu miss Terus kamu nyesel banget Why gitu? Gak datang atau gimana? Iya Gak datang Dan gak dapet tiketnya? Di Korea sih Itu konser terakhir Waktu itu Ulang tahun salah satu member di hari itu Kemudian saya gak dapet tiket konser Karena udah ngantri dari jam 4 pagi Ya Jadi fans yang lain yang dapet itu ngantrinya dari jam 1 malam atau jam 12 malam Tidur di bawah Atau dari sehari sebelumnya Ya satu hari sebelumnya Terus udah ngantri 12 jam Itu suhu winter udah dingin banget Oh my god Empat baris dari depan saya gak dapet Saya datang banget nyusok banget Empat baris lagi empat orang lagi maksudnya? Iya Itu gak dapet Nyusok banget Ya jadi kayak lebih ngerasa ya pengalaman aja sih Emang sesusah itu nyari tiket konser di Korea Itu tiketnya habis dalam hitungan detik Jadi Tiga hari atau enam hari konser berturut-turut dalam satu venue itu Kapasitas sekitar 70 ribu penonton itu habis dalam hitungan detik My goodness My goodness Itu di calo tiketnya dijual bisa sampai 12 juta loh Hah? Di calo? Naik berapa kali lipat dari yang asli? Iya Tiket aslinya itu cuma 1.300.000 Oh my god Tapi mereka selalu menaikkan harga Tapi emang pasti ada yang mau beli Kayak orang Cina, orang Jepang, orang Jepang Kan di otak saya jadi bisnis ya Wow Bisnis yang sangat menjanjikan Bisnis berikutnya Oke Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lanjut lagi bersama Cindy Nuna tentunya Tapi kita juga pengen ngajak Cindy main nih Taman games Gampang banget ya At least tapi pengalaman kamu lah Oke Oke Tapi yang di rumah juga harus nebak ya Yang di rumah juga harus nebak Kita main bareng Kalau kita belajar nih ya Siapa tau nanti jadi artisnya Nah tuh Yuk kita main bersama Kita lihat sama-sama Wheel of Fortune Oke Nomor 6 Kita dapetnya nomor 6 ya Oke kita akan keluarkan disini Kita lihat sama-sama nomor 6 itu adalah Oh Masih masuk sistem Oke koreografi EXO Tirukan koreografi dari video EXO berikutnya nih Wow Challenge Yes Lihat dulu videonya Lihat dulu videonya nih Lihat dulu videonya Oke Ini challenge-nya Mainkan videonya Producer Ini ratenya berapa nih Aduh Gimana ya Wow Cuma Pak Omes dulu dong Kamu dulu Nanti kita nyobain Aduh Sini dulu nanti Pak Omes Pak Omes dulu dong Kamu dulu Tau kan SL-nya dulu Ayo 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 Sambil diputar juga boleh kali videonya ya Bareng-bareng Ayo bareng-bareng Ayo bareng Ini posisianya udah begini nih Hati-hati nih Ayo coba Sisi udah begini hati-hati nih Lagi-lagi dong Oke Terus Aduh Aduh So fast Oh my God Oh my God Serius So fast Oke Soalnya beneran aku denger tadi Kayaknya kalian berdua dulu deh Coba lihat Coba lihat Coba Beneran aku denger Oh my God Alright Oke Nanti ayo 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 Coba 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 Ya ampun Koreografi EXO bikin Oh dear Setelah namanya Omes Robek ternyata Nomor 7 Oke Nomor 7 kita lihat pertanyaannya Oh my God Ini kamu legend sih Tebak apa nama makanan Korea ini Oke kita akan ada beberapa foto nih Saya ya Iya Ayo Omes ya Harus bener mes Oh bisa Nanti kamu kasih tau ya Ayo keluarkan Ini pertama apa Coba coba Itu Apa itu Kimchi Bibimbap ya Terus ini Itu Beef Ya kini Kok jadi Jepang ya Kalah Ayo coba Sini Topoki Kimchi Gak jelas Gak jelas deh Gak jelas Oke ini Bibimbap Ini Bulgogi gak sih Bulgogi Bulgogi Oke kita lihat jawabannya Peng Kita lihat jawabannya Peng Mainkan Ini my favorite nih Tepoki, kimchi, bibimbap, bulgogi Wiii Wah Tadi aku lumayan banyak Lumayan Oke Sekarang Oh Sini lagi Yuk Malu ama EXOEL nih Malu nih Nomor 1 Tuh Apa pertanyaannya Cancang Tara Tebak Siapakah Personal EXO Berikut ini Waduh Ini fotonya akan Sedikit-sedikit ya Teman-teman Oke Sehun 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 Kau rambutnya Dari rambutnya aja Aku udah tau mas Ini jagan rambutku nih Sehun Pengennya Kita lihat jawabannya Yeay Sehun Ada lagi Oke ada satu lagi Siapa ini? Lol Ayo Siapa yang di dalam gedung itu? Siapa? Siumin Siumin Benarkah? Benarkah? Kita akan lihat jawabannya Ya Ya Das Ya Das Das Yeay Siumin Bener banget Seperti Ya Itu aja Ini Maunya main lagi Kita ngomong lagi yuk Pernyata emang Knowles dari Sindinunay Oh my God Ini mah tutupin sama kipas nih Ini Gakapa-apa Tapi ini berarti sejarah baru lho Yes Sejarah baru Apa yang terjadi barusan Anyway Kita lanjut lagi Ayo cepetan wawancara Kita wawancara lagi. Jadi sedikit gak fokusnya harus agak melipat begini. Tutup aja pake ini mungkin. Oh gak usah. Ini siapa sih? Ini siapa? Ini Sehun juga. Nah kamu, kita ngomong ini deh. Yang ada di sini tuh apa aja nih? Ini cara dapetnya gimana? Jadi di sini ada CD album EXO. Ini official. Yang mana yang itu semua? Ini sebenarnya albumnya ada banyak. Total ada berapa album, Mbak Arti? Kurang hustle. Soalnya satu kali comeback album itu mereka ada dua versi. Korea dan versi Cina. Jadi mereka dulu ada dua, EXO-M dan EXO-K. Satu di Korea, satu di Cina. I see. Cuma sekarang udah ada tiga yang keluar dari grup. Dan balik ke Cina. Jadi sekarang bisa sembilan. Tadinya dua belas. I see. Eh kalau misalnya gimana sih kamu tuh ceritanya bisa ini, Sin? Kan kamu dari rasa cinta, dari passion gitu. Udah gitu akhirnya kamu bisa membuat ini sebagai bisnis gitu. Awal ceritanya akhirnya membuat ini bisnis gimana? Jadi saya nggak pernah ada niatan buat terjun ke dunia bisnis atau online shop seperti ini. Jadi dulu itu saya sempat kerja di rumah sakit. Nah dulu waktu saya, ya. Saya dulu kerja di rumah sakit. Terus kemudian waktu di situ saya suka. Suka sama K-pop. Terus sempat pengen beli barang-barang kayak gini kan harus import dari Korea kan. Nah kalau misalnya beli sendiri itu, ongkirnya mahal ke Indo. Jadi saya dulu ngajak teman-teman di Twitter. Dulu kan saya maennya Twitter. Saatnya secara interaksi dengan fans lain itu di Twitter biasanya. Kalau misalnya K-pop gitu. Terus akhirnya banyak yang ikutan. Ikut beli, ikut beli, ikut beli. Selama-lama banyak yang tahu, banyak yang tahu. Akhirnya yaudah buka shop. Tapi belum terlalu gede. Hanya khusus EXO aja. Dulu khusus EXO. Terus waktu itu skalanya udah, orderannya udah mulai banyak, ratusan gitu. Saya udah mulai kewalahan. Akhirnya dibantu sama teman. Dibantu sama teman. Terus sempat mau stop. Tapi teman menyayangkan. Menyayangkan sampai akhirnya ditawarin. Saya bantuin. Akhirnya bisa buka shop yang gak cuma EXO. Jadi semua. Oh memang semuanya. Semua artis K-pop gitu. Tapi itu kalau yang teman, maksudnya lebih ke bantu modal segala macam. Enggak, enggak. Enggak bantu modal. Jadi lebih bantu bales chat, rekap data, atau bantu peki kirim ke customer gitu. Ada yang nyinyir gak sih? Kalau kayak begitu kamu katanya fast, tapi juga bisnis juga. Nyinyir. Ya pasti ada sih. Pasti satu dua ada. Oh gitu. Ada ya. Jadi sebelah awalnya dari jasa titip gitu ya. Sampai akhirnya dijalankan gitu. That's amazing. Ada gak sih misalnya limit gitu kan. Yang pergi kan cuma kamu sama paling sama partner kamu aja gitu. Sedangkan kan kalau misalnya kita lihat fans K-pop di Indonesia, wow. Masih kan banyak banget yang mau beli. So ada limit gak satu orang tuh boleh berapa? Enggak ada sih. Tapi kalau misalnya kita nonton di venue, beli barang-barang official merchandise tuh emang ada limit. Kayak misal ini, light stick, light stick, dilimitin satu orang dua. Oh gitu? Oh emang gitu? Iya. Kenapa? Nanti kalau misalnya boleh beli banyak mungkin kasihan yang lain yang gak kedapetan gitu. Jadi emang satu orang biasanya limitnya satu atau dua. Jadi kalau nanti misalkan beli harganya bisa berkali lipat juga? Enggak sih, enggak. Oh enggak? Enggak. Sama? Sama aja. Nanti apakah akan ada komemoratif? Yang berkali lipat biasanya tiket konser. Ah, sih. Iya, iya. Karena di calok kan. Ini juga kan beritanya baru banget nih. Dan pasti kamu juga udah tahu. EXO itu mendapatkan komemoratif medal. Iya. Dari government itu. Iya. Nah itu apakah akan ada juga di dirimu gitu? Apakah yang EXO di Indonesia bisa beli gitu kan? Itu kan harus asli toh. Maka, itu penghargaan yang dikasih untuk EXO. Oh gitu? Iya, bukan untuk diperjual belikan. Oh, I see. Tapi katanya bukankah ada... Medali. Iya, kayak semacam medali yang istilahnya sampai dia bilang pokoknya gak ada yang boleh dipalsuin. Makanya belakangnya itu ada wajah semua sembilan membernya EXO gitu. Itu gak bisa dibeli? Enggak. Itu hanya untuk membeli EXO. Oh, oke. All right. Oke, berarti komemoratif medal, no way kita bisa beli ya. All right. Yes, yes, yes. Berarti ini yang namanya hobi jadi bisnis ya. Iya. Kamu punya hobi ngefans sama K-pop. Akhirnya suka dengan bisnis. Kita pun juga begitu ya. Iya. Hobi, ya kita hobi ngomong ini jadi bisnis sekarang kita ya. Thank you banget ya. Iya, makasih. Thank you. Udah berbagi di sini. Iya, buat tutupin. Buat minjemin berarti ya. All right. Oke, terima kasih. Kita akan hadirkan informasi lainnya. Jangan kemana-mana. Tetap di Indonesia Morning Show. Thank you, Cindy. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih ya. 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 Terima kasih telah menonton